Jadi aku baca berita ini pertama kali di Instagram Di akun grassroot.id Dan sampai video ini dibuat Sudah ada 168.310 like Dan 14.493 komentar Dimana kasus ini bener-bener menarik banget buat warga net Menggemparkan banget Dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dipegang KPI selama ini Dimana siaran-siaran itu harus mendidik Tapi justru ternyata orang-orang di dalamnya Kalau aku bilang sih ini the real moon magfik sih Halo guys, it's me Brian and welcome back to my youtube channel Jadi guys, konten hari ini mungkin akan sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya Karena aku bener-bener tertarik sama kasus yang baru-baru ini terjadi Dimana pers ini rilis tanggal 1 September 2021 Yaitu tempat kemarin Dan berita ini langsung gempar dimana-mana Banyak banget orang yang nge-share dan juga komen Ya karena menurut aku juga berita ini sangat-sangat mengejutkan Dan sangat-sangat tidak disangka-sangka gitu guys Bagaimana tidak? Jadi kasus ini terjadi di KPI Pusat Atau Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Yang terlalu tadi Jakarta Dimana si korban menceritakan hal-hal yang terjadi olehnya Hal-hal yang dia alami Selama dia bekerja di KPI Pusat Dimana dirinya mengalami berbagai macam pelecehan seksual Dan juga bullying Yang dilakukan oleh oknum-oknum ASN Yang ada di KPI Pusat Berita ini langsung mencuat dan juga viral dimana-mana Karena KPI yang notabene-nya selalu mengagum-agumkan Atau selalu mengkampanye bahwa siaran di televisi Indonesia itu Harus mendidih Tidak mengandung hal-hal kekerasan Pornografi dan lain-lain Bahkan kartun yang menggunakan bikini pun Atau pakaian seksipun Diblur Why? Tapi kenapa justru di dalamnya ASN-ASN ataupun pegawai-pegawai yang ada di dalamnya Justru melakukan pelecehan seksual Kekerasan dan juga bullying Ke salah satu korban Justru ini tuh bener-bener bertolak belakang dari Kampanye atau tugas-tugas dari KPI itu Oke sebelum kita mulai kisahnya Aku mau disclaimer dulu ya Kalau aku di video ini Akan menjelaskan dan akan membahas Dari segi sisi si korban Dimana kita akan bacain Pers yang rilis tanggal 1 September 2021 Itu yang dikeluarkan oleh si korban Aku juga gak tau kasus ini yang real atau tidak Kita tunggu berita selanjutnya Karena setelah aku baca persnya itu juga bener-bener parah banget Kasus bully Pelecehan Kekerasan Komplit banget Dan menurut aku itu udah gak bisa ditoleransi lagi Dan hebatnya Si korban ini bertahan Mulai dari tahun 2011 Sampai dengan sekarang Oke langsung aja tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi Kita bahas kasusnya Rilis pers Rabu 1 September 2021 Pelecehan seksual beramai-ramai di KPI Pusat Pelaku korban sama-sama pria Dari judulnya aja udah begini ya Udah parah banget nih man Tolong Pak Jokowi Saya tak kuat dirundung dan dilecehkan di KPI Saya trauma buat zakar dicoret spidol oleh mereka Ini udah ngawur banget nih guys Bisa-bisanya ada orang yang bahan becataannya tuh Sampai mencoret-coret buah zakar orang itu Udah gak punya otak nih Yang terhormat Presiden Joko Widodo Saya seorang pria berinisial MS Hanya ingin mencari nafkah di Komisi Penyaran Indonesia Atau KPI Pusat Saya hanya ingin bekerja dengan benar Menunaikan tugas dari pimpinan Lalu menerima gaji sebagai hak saya Dan membeli susu bagi anak sematawayang saya Sepanjang 2012 hingga 2014 Selama 2 tahun Saya dibuli Dan dipaksa untuk membelikan makan Bagi rekan kerja senior Bisa pelan-pelan gak cuci piringnya? Mereka bersama-sama mengintimidasi Yang membuat saya tak berdaya Padahal kedudukan kami setara Dan bukan tugas saya untuk melayani rekan kerja Tapi mereka secara bersama-sama Merendahkan dan menindas saya Layaknya budak pesuruh Sejak awal saya kerja di KPI Pusat tahun 2011 Sudah tak terhitung berapa kali mereka melecehkan Memukul, memaki, dan merundung Tanpa bisa saya lawan Saya sendiri dan mereka banyak Perendahan martabat saya dilakukan Terus menerus dan berpulang-pulang Sehingga saya tertekan dan hancur Pelan-pelan Karena emang bener-bener guys Yang namanya pelecehan seksual Dan juga bullying itu tuh Bener-bener langsung penamental Dan membekas banget Dan itu menyebabkan trauma tersendiri bagi korbannya Tahun 2015 Mereka beramai-ramai Memegang kepala Tangan kaki Menelanjangi Ngemiting Ngelecehkan saya Dengan mencoret-coret Buah zakar saya memakai sepidol Jadian itu membuat saya trauma Dan kehilangan kestabilan emosi Kok bisa pelecehan jahat semacam begini Terjadi di KPI Pusat Sindikat macam apa pelakunya Bahkan mereka mendokumentasikan Kelamin saya Dan membuat saya tak berdaya Melawan mereka setelah tragedi itu Semoga foto telanjang saya Tidak disebar dan diperjual belikan Di situs online Guys ini bener-bener udah parah banget KPI loh ya KPI yang Yang sangat melarang pornografi Bahkan anime aja nih Si suka pake bikini di blur Tapi mereka malah mendokumentasikan Orang pelanjang Kan gila nih Gak ada otaknya nih Kalau memang bener Duk tak apa Maaf KPI Oknum KPI ya guys ya Pelecehan seksual dan perundungan tersebut Mengubah pola mental Menjadikan saya stres dan merasa hina Saya trauma berat Tapi mau tak mau Harus bertahan demi mencari nafkah Harus begini banget Kah dunia kerja di KPI Di Jakarta Kadang di tengah malam Saya teriak-teriak sendiri Seperti orang gila Penelanjangan dan pelecehan itu Begitu membekas Diriku tak sama lagi Usai kejadian itu Rasanya saya tak ada harganya Lagi sebagai manusia Sebagai pria Sebagai suami Sebagai kepala rumah tangga Mereka berhasil meruntungkan Kepercayaan diri saya Sebagai manusia Saya tidak tahu Apakah para pria peleceh itu Mendapat kepuasan seksual Saat beramai-amai menelanjangin Dan memegang kemaluan saya Yang jelas saya kalah Dan tak bisa melawan Saya bertahan di KPI Demi gaji untuk istri Ibu Dan anak saya tercinta Tahun 2016 Karena stres berkepanjangan Saya jadi sering jatuh sakit Keluarga saya sedih Karena saya sering tiba-tiba Gebrak meja Tanpa alasan Dan berteriak Tanpa sebab Saat ingat pelecehan tersebut Emosi saya tak stabil Makin lama Perlu terasa sakit Pembedaan saya mengalami Penurunan fungsi tubuh Gangguan kesehatan Jadi bener-bener sampai ke Sakitnya tuh bener-bener sampai ke fisiknya Dia guys Bukan cuma ke mentalnya doang Kan itu Kasih banget sih 8 Juli 2017 Saya ke rumah sakit Pelni Untuk endoskopi Hasilnya saya mengalami Hiper Apa ini bacanya nih Saya mengalami Hipersekresi cairan lambung Akibat trauma dan stres Pada 2017 Saat acara Bintek Di Resort Prima Cipayung Bogor Pada pukul 1.30 Waktu Indonesia bagian barat 1.30 berarti Bintang Reges ya Saat tidur Mereka melempar saya Ke kolam renang Dan bersama-sama Menertawai Seolah penderitaan saya Sebuah hiburan Bagi mereka Miksak orang Jadi hiburan Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu Berkuasa menindas Tanpa ada satupun Yang membela saya Apakah hanya karena Saya karyawan rendahan Sehingga para pelaku Tak diberi sanksi? Dimana keadilan untuk saya? 11 Agustus 2017 Saya mengadukan Kelecehan dan penindasan Tersebut ke Komnas HAM Lalu email Pada 19 September 2017 Komnas HAM Membalas email Dan menyimpulkan Apa yang saya alami Sebagai kejahatan Atau tidak pidana Ya jelas pidana Nih kekerasan Sudah nih Maka Komnas HAM Menyarankan saya Agar membuat Laporan ke kepolisian 2017 Karena bertobat Eh bertobat Berobat Karena berobat Ke dokter penyakit Dalam tak kunjung sembuh Berdasarkan saran keluarga Akhirnya saya ke Psikiater Di RS Sumber Waras Dari psikiater Saya diberi obat penenang Sepanjang 2018 Karena tidak kuat Dibuli dan dimaki Usai tugas kantor selesai Saya sering menyindiri Di musola Hanya untuk menangis Dalam kesunian Kadang saya pulang Ke rumah Di jam kerja Untuk menghindari Perundungan Yang tak sanggup Saya tangguh Mereka terus merundung Dengan kata-kata Kotor dan porno Seolah saya Bahan hiburan mereka Tapi karena dimarahin ibu Agar bekerja sampai tuntas Saya akhirnya terpaksa Kembali ke kantor Karena saya sering menyindiri Kemusola Para pelaku memfitnah Saya yang meninggalkan Pekerjaan Padahal saya trauma Oleh kebijatan mereka Dan tugas kantor Selalu saya selesaikan Dengan baik Karena tak betah Dan sering sakit Pada 2019 Saya akhirnya pergi Ke Polsek Gambir Untuk membuat laporan polisi Tapi petugas malah bilang Lebih baik adukan dulu saja Ke atasan Biarkan internal kantor Yang menyelesaikan Pak Kapolri Bukankah korban tindak pidana Berhak lapor Dan kepolisian Wajib memprosesnya Akhirnya saya mengadukan Para pelaku ke atasan Sambil menangis Saya ceritakan Semua pelecehan Dan penindasan yang saya alami Pengaduan ini berbuah Dengan dipindahkannya Saya ke ruangan lain Yang dianggap Ditempati oleh orang-orang Yang lembut Dan tak kasar Sejak pengaduan itu Para pelaku mencindir saya Sebagai manusia lemah Dan si pengadu Tapi mereka sama sekali Tak disaksikan Akhirnya Masih menindah saya Dengan kalimat lebih kotor Bahkan pernah Ketak saya dilempar Keluar ruangan Kursi saya dikeluarkan Dan ditulisi Bangku ini Tidak ada orangnya Perundungan itu Terjadi selama bertahun-tahun Dan lingkungan kerja Seolah tidak kaget Para pelaku Sama sekali Tak tersentuh Saya makin stres Dan frustasi Akhirnya berdasarkan Saran keluarga Saya konsultasi ke psikolog Di puskesmas Taman Sari Hasilnya Saya divonis Mengalami PTSD Atau Post Traumatic Stress Disorder Bingung menghadapi lingkungan kerja yang penuh predator dan penindas Akhirnya di kantor Saya hanya bisa curhat ke Pak Bakul Pak Buhul Maaf Pak Buhul Dia sopirnya Komisioner KPI Pusat Bu Nining Rodia Saya butuh teman bicara di kantor Sebab pas siap pemindahan Saya ke ruangan main Nyatanya tidak mengakhiri Perundungannya Dilakukan para pelaku Kapok-kapok Pelaku minta Tak muntah pakku Atau bagaimana ya Karena perundungan Terus terjadi Dan saya makin lemah Sering sakit Terhina Setiap saat Pada 2020 Saya kembali ke Polsek Gambir Berharap laporan saya diproses Dan para pelaku dipanggil Untuk diperiksa Memang kalau bukan artis Saja kalau bukan public figure Raja yang lapor Begini nih ceritanya Tapi di kantor polisi Petugas tidak menganggap Cerita saya serius Dan malah mengatakan Begini saja pak Mana nomor orang yang melecehkan bapak Biar saya telpon orangnya Hei Ini bukan anak SD yang beranteng nih Ini macam anak SD lapor ke orang tuanya Berorang tuanya telpon gitu ya Saya ingin penyelesaian hukum Makanya saya lapor polisi Tapi kenapa laporan saya tidak di BAP Kenapa pelaku tadi perisah Kenapa penderitaan saya diremehkan Bukankah seorang pria juga mungkin Jadi korban perundungan Dan pelecehan seksual Saya tidak ingin mediasi Atau penyelesaian kekeluargaan Saya takut jadi korban Balas dendam mereka Lebih kami berada dalam satu kantor Yang membuat posisi saya rentan Kepada siapa lagi saya mengadu Martabat saya sebagai lelaki Dan suami sudah hancur Bayangkan kelamin saya dilecehkan Dua zakar saya bahkan dicoret Dan difoto oleh para rekan kerja Tapi semua itu dianggap hal ringan Dan pelaku masih bebas berkeliaran di KPI Pusat Wahai polisi Di mana keadilan bisa saya dapat Apakah harus jadi perempuan dulu Supaya polisi serius Memproses kasus pelecehan yang saya alami Apakah tangan saya harus dibacok Sampai putus Atau perut saya diiris berdarah Dulu baru penganyayaan Yang saya alami diperhatikan orang lain Ketidakpercayaan atau ketidakseriusan orang-orang Terhadap apa yang saya alami Yang membuat saya pakai frustasi dan stres Seolah saya malu paling hina Dan tidak ada gunanya di muka bumi Kasian sih Pada Oktober 2020 saya juga mengirim pesat ke pengacara kondang Fatman Paris dan mentalis Didi Corbusier Untuk meminta tolong via DM Instagram Tapi saya mereka berdua tidak merespon Mungkin mereka sibuk dan tak punya waktu Membantu saya yang hanya karyawan rendahan di KPI Pusat Oh mungkin mereka enggak baca Namanya juga mereka artis lho Tak mungkin lah yang DM satu dua orang Masih ribuan lah tiap harinya Pak Jokowi, Pak Kapori, Menko Pol Hukam Gubernur Anies Baswedan Baswesan jatuh disini Tolong saya Sebagai warga negara Indonesia Bukankah saya berhak mendapat perlindungan hukum? Bukankah pria juga bisa jadi kotor guli dan pelecehan? Mengapa semua orang tak menganggap kekerasan Yang menimpaku sebagai kejahatan Dan malah menjadikan bahan kandangan? Usai lapor atasan Mengapa pelaku tak disaksi? Seperti inikah lingkungan kerja di KPI Pusat? Dengan rilis persik Saya berharap Presiden Jokowi dan rakyat Indonesia Mau membaca apa yang saya alami Saya tidak kuat bekerja di KPI Pusat Jika kondisinya seperti ini Saya berpikir untuk resign Tapi sekarang sedang pandemi COVID-19 Dimana mencari uang adalah sesuatu yang sulit Dan lagi pula kenapa saya yang harus keluar dari KPI Pusat? Bukankah saya korban? Bukankah harusnya para pelaku yang disangsi atau dipecat Sebagai tanggung jawab atas perilakunya Saya benar Kenapa saya tak boleh mengatakan ini ke publik? Dan kalau keluar dari kantor yang penuh perundungan Saya takut tidak bisa menafkahi keluarga Terutama anak dan istri tercipta Perundungan dan pelecehan seksual yang saya alami Sungguh membuat tidak kuat bekerja di KPI Pusat Tapi saya tidak ingin menambah jumlah pengangguran di negara ini Untungnya berkat diskusi dengan teman saya yang pengacara Aktivis LSM Saya sedikit menjadi berani untuk bicara Oleh karenanya saya bertekad membuka kisah saya ke publik Ini better daripada dia diem doang Stress doang Jadi buat kalian semua yang mengalami hal serupa Please speak up Jangan takut Ngomong Dan disini si korban juga menyebutkan nama Serta perbuatan-perbuatan yang udah dia lakukan sama si korban Satu, nama pelaku Rahmat Muslim alias Olin Divisi Humas bagian protokol di KPI Pusat Perbuatan selama 2 tahun 2012-2014 Memaksa saya membelikan makan seolah saya budak mereka Sering memaki, bernuansa sara dan rasis Seperti dasar padang pelit Dan mengatakan bancilu Memimpin penelanjangan dan melencekkan seksual Merundung secara verbal Memaki, mencemo om, menghina dan lain-lain Sembarangan menuduh bapak saya sakit karena semasa hidup makan uang korupsi Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang loga saya TKP, KPI Pusat, Jalan Gajah, Mada, Jampus, Gedung, Bapak Bapeteng Bapeten Nggak tahu lah ini gimana nih Baca aja 2. Nama pelaku Taufik Setiaji dan Said Bozali Divisi Visual Data Perbuatan sepanjang tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 Mereka berdua membuli dan mengatakan Bapakmu sakit keras karena kamu anak durhaka Kamu kok belum nikah? Nggak laku ya? Apa urusannya kamu? Nggak nikah juga Cabur aja Perbuatan pada tahun 2015 Pelaku berperan memegangi tangan dan kaki kiri saya Lalu bersama-sama menelanjani saya di kantor KPI Pusat Suara sampai habis nih Emang sih Dilain waktu, Raymond juga pernah menendang bangku saya ketika sedang beristirahat Sehingga saya merasa terintimidasi dan ketatuhan Pada 2017 di resort Prima Cipayung, Bogor Raymond berkorang melempar saya ke kolam renang pada pukul 1.30 waktu Indonesia Perjalan Barat Ini jadi hari, pagi-pagi guys Setengah 2 Pantai yang subuh nih Gila yang kolam renang dingin lah Gak ada hatinya memang mereka Becananya gini banget nih Bukan becanda ini mah 4. Nama pelaku Febri Pratomo Divisi Visual Data Perbuatan pada tahun 2015 Pelaku berperan memegang tangan dan kaki kanan saya Lalu secara bersama-sama menelanjani saya Memukul kepala saya di tanggal lantai 5 Mengatai saya di grup percakapan kantor dengan ucapan porno dan kalimat kotor TKP KPI Pusat Jalan Gajah Mada Jampus Gedung Bapeten 5. Nama pelaku Eris Octavis Tanus Divisi Visual Data Perbuatan pada tahun 2015 setelah saya telanjang Dan dalam keadaan dikeroyok tak berdaya Eris berperan mencoret-coret buah zakar saya dekat spidol Ini dipegang nih bayangin guys TKP KPI Pusat Jalan Gajah Mada Jampus Gedung Bapeten 6. Nama pelaku Cahyo Legowo Ex Divisi Visdan Sekarang Divisi Humas bagian desain grafis Perbuatan 2015 berperan memfoto Klamen saya yang sudah dicore dan menyimpan Gangger Asusila Saya tidak tahu foto yang masuk kategori pornografi itu Sekarang disimpan di mana Yang jelas saya sangat takut jika foto tersebut disebarkan ke publik Karena akan menjatuhkan nama baik dan kehormatan saya sebagai manusia 7. Nama pelaku Teguka Darisman Divisi Visual Data Perbuatan tahun 2019 pelaku melempar atau membuang tas saya sampai keluar ruangan kantor Menyingkirkan bangku kerja saya sampai keluar ruangan kantor Dan menulis bangku ini tak ada orangnya TKP Gedung Baru KPI Pusat Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 36 Cahkus Dengan rilis pers ini saya berharap rekan-rekan media dapat memuat kisah ini Bantu saya mempublikasikan ini Barangkali dengan meneluasnya cerita saya ini Komisioner KPI Pusat jadi tergerak hatinya untuk menjatuhkan sanksi pada pelaku dan poli Mau memproses laporan saya Terima kasih penyintas MS Jakarta Rabu 1 September 2021 Jadi aku mau bahas Yang mau aku bahas kali ini adalah Buat kalian para korban bullying Please speak up Jangan takut Akan ada banyak orang yang respect sama kalian Buat kalian yang masih menjadi oknum-oknum yang melakukan pembulian Mungkin kalian gak sadar kalian lihatnya bercanda Tapi itu justru menyakuti perasaan dan mental seseorang Kalian gak tahu bahwa luka yang kalian bikin itu bisa membekas selama bertahun-tahun Jadi buat kalian yang mau bercanda Kalau itu bukan teman dekat kalian Bercandanya yang sewajarnya Kecuali ini yang benar-benar teman dekat kalian yang udah terbiasa buat Bercanda gurau lah ya Kalian bisa bedain lah Banyak mana yang teman yang bisa jadi bercanda Dan mana yang Jangan untuk bercanda berlebihan Itu mungkin bercanda yang normal-normal bisa Tapi yang berlebihan itu jangan Kalau di kasus ini yang aku lihat adalah Sebenernya dia tuh udah ada usaha untuk melaporkan ke polisian Ke atasan kantor Tapi justru gak dapet respon yang baik yang sesuai dengan keinginan dia Malah dia dari dia melaporkan itu Dan oknum-oknum yang melecehkan dia tuh semakin menjadi-jadi lah ya Jadi dikatain Apa tadi dia bilang manusia lemah dan lain-lain sebagainya gitu kan Ya seharusnya mereka gak melakukan sepamanya seperti itu So guys jadi buat teman-teman semua Aku mau tau gimana tanggapan kalian Please komentar di bawah Apakah menurut kalian ini itu adalah cerita pohon yang diadakan oleh si korban Atau dilibatkan oleh si korban Atau justru menurut kalian ini benar Atau gimana tanggapan kalian harusnya seperti apa Harus diselesaikan secara kekeluargaan Ataupun secara hukum Just komen below So buat teman-teman semua terima kasih udah nonton video ini sampai akhir Jangan lupa di klik tombol like-nya Dan juga share ke teman-teman kalian Dan yang paling penting jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian menjadi orang pertama Atau bisa jangan aku upload video baru guys So thank you for watching And I'll see you guys in the next video Bye-bye